Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kita, yaitu channel Goville, Global Oasis Virtual Learning Baik, untuk pembelajaran kali ini, masih bersama saya dengan Mr. Jati Dan kali ini kita membahas mengenai 5 jenis kata dasar yang wajib kalian ketahui dalam bahasa Inggris Jadi apa saja itu, nah sebelum kita memasuki materi kita pada kali ini Jangan lupa untuk subscribe dulu untuk yang belum subscribe Kemudian tekan tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi ketika saya mengalami video terbaru Dan juga jangan lupa untuk kelayakannya video dan share ke teman-teman semuanya Baik, kita mulai saja untuk materi kali ini adalah 5 jenis kata dasar yang ada dalam bahasa Inggris Untuk yang pertama, yang wajib kalian ketahui yaitu adalah Adjective Adjective atau biasa disingkat dengan Adjective Jadi Adjective sendiri, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan kata sifat Jadi kata sifat ini mencakup semua kata yang berguna dengan sifat manusia ataupun sifat dari dunia Contohnya yang paling sederhana dalam bahasa Inggris Misalnya adalah kata yang paling sederhana yaitu adalah small yang berarti kecil Kemudian luawannya kita kenal dengan kata big yang berarti adalah sah Kemudian ada kata lagi, misalnya ada kata high atau tinggi Kemudian ada lagi luawannya yaitu adalah kata low Atau disebut dengan kata low Dalam bahasa Indonesia kita biasa panggil dengan kata Lainnya harus diketahui Kemudian kedua, itu ada kata noun Jadi noun itu biasa disingkat dengan huruf N Kalau dalam bahasa Indonesia, noun itu kita sebut sebagai kata benda Jadi kata benda atau noun ini adalah semua sesuatu yang bisa kita lihat Termasuk manusia dan juga hewan bisa kita kategorikan sebagai noun atau kata benda Contohnya, kita lihat yang ada di sekitar kita saja disini Misalnya disini kita menggunakan media apa tulis ini Ini juga termasuk kata benda karena bisa kita lihat Nah kita tulis saja misalnya ada blackboard atau whiteboard Kemudian ini yang saya pegang ada marker Ada marker dan seterusnya Kemudian yang ketiga Ini ada satu yaitu adalah advert Advert Kalau adjective kita singkat dengan ADG Kalau advert kita singkat dengan ADV Kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai kata keterangan Jadi kata keterangan Jadi kata keterangan ini apa sih? Jadi kata keterangan kalau dalam bahasa Inggris itu nanti kita bilang jadi tiga Kita lupa menjadi tiga lagi Yang pertama ada advert of time Dari kata time yaitu berarti disini adalah keterangan waktu Contohnya, contoh dari keterangan waktu sendiri apa? Tentu cowok misalnya sekarang Sekarang, bahasa Inggrisnya adalah now Kemudian hari ini Kemarin Kemarin Third day Kemudian besok Tomorrow Dan seterusnya Kemudian slide of time Disini ada dua Yang kedua yaitu adalah advert of place Atau peperangan Tempat Contohnya Contohnya misalnya Tiga kita makan Oh, I'm eating in the restaurant Jadi in restaurant Itu juga termasuk keterangan Tempat Atau advert of place I study In the school In the school Itu juga termasuk keterangan Kemudian Untuk masih bahas mengenai kata keterangan lagi Untuk kata keterangan yang ketiga Yaitu adalah advert of manner Atau kalau dalam bahasa Indonesia Itu kita sebut sebagai Keterangan Cara Jadi kita akan cara ini menjelaskan Bagaimana sesuatu itu terjadi Contohnya Contohnya Saya berjalan dengan lambat Dengan lambat Itu adalah merupakan cara ya Jadi kalau lambat itu Dari kata objective-nya Itu adalah Slow Kalau dengan lambat Kita pangainya adalah Slow Kemudian lagi ada lawannya Yang misalnya Oh saya berjalan dengan cepat Dengan cepat Dari kata cepat Fast Berarti dengan cepat Ditambil dengan kata Fast Kebanyakan Ketika keterangan cara itu Berakhiran dengan Avoid Atau dibaca dengan Li Kebanyakan Tetapi tidak Semuanya Kemudian Untuk Yang keempat Setelah Kata dasar Ada adjective Ada noun Ada adverb Kita menuju yang keempat Yang keempat Sendiri Itu kita penol Dengan kata Verb Verb itu Kalau dalam Bahasa Indonesia Kita sebut Sebagai Kata Kerja Nah Cara paling sederhana Kata kerja itu apa sih Sebenarnya itu Saya masih bingung Kata kerja itu Gimana Kebanyakan seperti itu Jadi Cara yang paling mudah Untuk Memilih Apakah ini Kata kerja Atau bukan Jadi kata kerja itu Istilah kasarnya Kata Yang bisa Kita lakukan Jadi misalnya Saya disini Menulis Menulis Berarti Kata apa ya Menulis Bisa dilakukan Berarti Menulis Termasuk Dalam Kata Kerja Kita sebut Dengan Verb Oh Saya hari ini Pusing Pusing itu Kata kerja Bukan ya Oh Pusing itu Tidak bisa Dilakukan Berarti Pusing Bukan Kata Kerja Oh Saya sekarang Belajar Belajar Untuk Pengaktifitas Bisa dilakukan Berarti Termasuk Dalam Kata Kerja Nah Dalam Bahasa Kata Kerja Ini Itu Kita Pilih Lagi Ada Kata kerja Untuk Pertama Atau Verb One Kemudian Ada Kata kerja Untuk Kedua Kita Seperti Dengan Verb Two Kemudian Lagi Kata kerja Untuk Ketiga Kita Seperti Dengan Verb Three Kemudian Kata Kerja Ping Jadi Ada Empat Untuk Dari Kata Kerja Dan Mereka Memiliki Fungsi Membuat Orang Sedikit Malas Belajar Bahasa Inggris Kadang Kata Terlalu Banyak Kalau Kita Dalam Bahasa Inggris Memang Yang Membuat Sedikit Lumit Itu Yang Pertama Ini Tetapi Mungkin Juga Tidak Selurit Yang Kalian Bayangkan Karena Kita Pengguna Ketika Sudah Kalau Lebih Mudah Kalau Pengguna Seperti Apa Kita Kita Kese Sampai Nah Kita Kata Kerja Misalnya Untuk Kata Kerja Yang Pertama Misalnya Saya Ambil Kata Melakukan Atau Memakan Paling Memakan Memakan Itu Bahasa Inggrisnya Untuk Kata Kerja Pertama Adalah It Kemudian Untuk Keduanya Adalah It Kemudian Untuk Ketiganya Itu Adalah It Dan Untuk Kata Kerja In Ini Biasanya Dari Kata Kerja Pertama Langsung Ditambah In Kecuali Yang Berakhiran Y Misalnya Dari Kata It Fungsi Yang Ketak Pas Sebenarnya Ini Biasanya Dibunakan Nanti Setelah Kita Belajar Mengenai Tensis Jadi Biasanya Kata Kerja Pertama Itu Dibunakan Untuk Melakukan Kegiatan Yang Terjadi Sekarang Biasanya Kemudian Untuk Yang Kata Kerja Kedua Terjadi Lampau Kemudian Kata Kerja Ketiga Itu Biasanya Telah Jirinya Telah Kemudian Kalau Kata Kerja Itu Biasanya Sedang Kemudian Nanti Kita Sample Misalnya Berbeda Antara Kata Kerja Pertama Dengan Kata Kerja Kedua Contohnya Misalnya Saya Makan Nasi Saya Makan Saya Makan Adalah Nasi Adalah Rice Kita Bandingkan Dengan Yang Kedua I Eat Rice Artinya Sama Saya Makan Nasi Semuanya Keduanya Ini berarti Saya Makan Nasi Tetapi Yang Membedakan Nanti Ketika Kita Menggunakan Kata Kerja Pertama Itu Kondisinya Sekarang Ketika Kita Menggunakan Kata Kerja Kedua Itu Kondisinya Lampau Jadi Yang Membedakan Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Jawa Dengan Bahasa Inggris Itu Banyak Sekarang Kalau Kita Bahasa Jawa Kita Kondisinya Bahasa Jawa Kalau Bahasa Jawa Itu Katanya Sangat Banyak Sekarang Kita Ambil Mat Ada Ada Mat Ada Mangan Ada Medor Ada Medan Ada Itu Dia Digunakan Berdasarkan Tingkat Kesopanannya Tapi Kalau Dalam Bahasa Inggris Perbedaan Kata Ini Bukan Mengenai Tingkat Kesopanan Tetapi Berhubungan Dengan Waktu Jadi Kalau Orang Inggris Perbedaan Kalimatnya Adalah Berhubungan Dengan Waktu Tapi Kalau Kita Dalam Bahasa Jawa Perbedaan Kalimatnya Sesuai Dengan Kesopan Kita Ke Jenis Kata Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Pronoun Nah Pronoun Pronoun Ini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kita Sebut Sebagai Kata Ganti Jadi Kata Ganti Itu Kata Yang Menggantikan Seseorang Atau Menggantikan Benda Kita Contoh Misalnya Kata Ganti Saya Saya Banyak Sekali Ada Bisa Kita Ambil I Bisa Kita Ambil Me Bisa Ambil My Dan Setelah Kemudian Kamu Bisa Kita Kambil Kamu Bisa Pakai You Your Dan Setelah Ini Saya Kira Sampai Sini Dulu Untuk Video Kita Yang Pertama Untuk Penjelasan Yang Mungkin Lanjut Mengenai Kata Ganti Silahkan Kalian Simak Video Berikutnya Kita Masuk Ke Video Yang Jadi Saya Uas Kembali Untuk 5 Jenis Kata Dasar Yang Kalian Kertahui Yang Pertama Adalah Adjektif Atau Kata Sifat Kemudian Noun Atau Kata Benda Adverb Atau Kata Kerana Kemudian Verb Kata Kerja Dan Terakhir Adalah Kata Ganti Dimana Adjektif Itu Adalah Kata Sifat Yang Menjelaskan Sifat Sifat Manusia Atau Sifat Benda Ataupun Hewan Kemudian Noun Atau Kata Benda Itu Adalah Menunjukkan Benda Termasuk Juga Manusia Dan Juga Hewan Yang Kata Benda Ini Kata Bisa Kita Lihat Biasanya Walaupun Terkadang Dikabur Kata Keterangan Ini Menjelaskan Keterangan Waktu Keterangan Keterangan Cara Jenis Kata Dasar Yang 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 Benda Dibahui Benda Lover Atau Kata Kerja Yang Kata Kerja Itu Kata Yang Bisa Dilakukan Intinya Sepertu Itu Dimana Jenisnya Itu Kita Menjadi Empat Jenis Yang Kata 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 Contohnya Kita Masuk Nanti Video Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Silahkan Kalian Subscribe Channel Govue Jangan Lupa Untuk Like Videonya Share Sama Teman Lain Untuk Mendapatkan Baca Mungkin Karena Nanti Untuk Dukungan Dari Kalian Semuanya Saya Membantu Saya Untuk Menurunkan Channel Ini Lebih Baik Terima Kasih Selamat Mungkin Orang Mungkin Di Wab Mungkin Terima 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 Terima